nah jadi pulang kita bawa ini ya sahabat semua berapa tempat minumnya 12 ribu ini jangan pecah anak aku tadi sih ini sudah datang diapun kayak gini cuma ada ini tampan-tampan masak air ada sudah lewat kue utang baru kita gak tahun baru bang kita lebaran ini cantik kali oh itu mau potong apapun susah ini mangkuk-mangkuk 310 mana tempat makan tempat nasi maksudnya baik wak ini tempat sendok 5 ribu kera ini berapa wak ini wak tidak ada pilihan wak lain tidak ada pilihan kak wak ini nanti seperti ini enggak enggak udah rapat di pada sekali ya jerapa punya marik jerapa mana sudah makan 10 ribu itu marik jerapa itu ini apa ini pak itu 12 ribu bayangnya 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 nah biring pun mau beli tempat nasi oh try bibik saya dulu iya berapa ini 16 ribu kalau di babak 20 wak dan dibakitnya 22 ini ini bagi gak ini bagi gak genggih yups ini 10 ribu selusin 12 biji ini kak 10 ribu selusin 12 biji untung aku 10 ribu selusin 12 biji berarti tak santai sering ditasih kalau di tadi selesai semua pembelimu rakyat kain dah kak ngapain itu moceng nah ini kita beli buat nirmala dengan kasih ya sahabat semua nah ini kita beli buat nirmala dengan kasih ya sahabat semua ini ada iya iya lain kadu warna nanti kaduh kau pula dua orang iya 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 ambil dua dapat sepuluh satu kan pak berapa dua puluh empat dua iya satu ribu gopek dapat satu sapu itu sapu enam belas berapa semuanya dua puluh empat enam belas tiga puluh dua puluh empat selamat menikmati tadi kita pulangnya di mobil kak seri sahabat semua di mobil kak seri dengan bapak nermala tapi biring tadi sampai tempat kita makan di binjai dekat kita itu beli sopa tadi dia sekali dengan bibik kilang kan kasihan juga bibik kilang gak ada kawannya di mobilnya jadi tadi kita pulangnya sudah naik mobil kak seri sahabat semua jadi sekarang ini mobil kak seri sudah ada di rumahnya nah jadi tadi kak turang kumagen yang bawa kesini sahabat semua dia pun sudah paham juga dengan jalan disini ya kan tapi katanya jangan dululah karena ya namanya jalan disana sama disini masih berbeda ya kan sahabat semua jadi setelah tadi apa namanya dokumen sudah selesai sudah sah terima jadi kak seri pun dengan turang kumagen sudah bawa mobilnya ke rumahnya syukur alhamdulillah ya sahabat semua lancar juga alhamdulillah jadi mudah-mudahan kita semua boleh kita berdoa supaya apa yang kita inginkan dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala sahabat semua kita berdoa berusaha dan bekerja dulu kak seri dikabulkan kumagen pun dulu sangat-sangat susah dengan biar mereka nge-youtube sahabat semua alhamdulillah jadi kita pun harus berusaha juga betul tidak sahabat semua tapi satu kebanggaan buat kita juga sekeluarga sahabat semua kak seri sudah sukses kita bilang tadi satu kebanggaan sahabat semua dia bisa buat rumah buat beli kebun beli mobil macam itu kalau kebunnya sahabat semua kebunnya itu masih semua apa dokumennya semua masih sama kami sahabat semua jadi itu hari kita mau serahkan katanya nanti aja nanti aja seperti itu sahabat semua jadi Bapak Nirmala pun tahu semualah sahabat semua kan disini juga dipercayakan kepada turangku mempercayakan kepada Bapak Nirmala juga syukur Alhamdulillah kita semua bangga atas kesuksesan kak seri jadi dari situlah kita perlu belajar dan bagaimana dulu susahnya sekarang sudah menjadi susah itulah sebagai guru untuk kita terutama untuk saya sahabat semua untuk kita saya bilang terutama untuk saya saya bilang sahabat semua dulu bagaimanapun saya ke kebun sahabat semua kalau sekarang sudah ditanam sawit semuanya kebun diri enggak lagi bisa saya ke kebun sedikit saja yang bisa saya tanam di ladang dulu saya tanam jagung semuanya sahabat semua hutang saya semua sampai 6.700.000 tapi saya belajar dengan youtube dari kak seri Alhamdulillah hutang saya sudah lunas dari hasil dengan youtube jadi walaupun enggak banyak ya enggak masalah janji sudah ada penghasilan itu pun kita harus bersyukur ya kan sahabat semua jadi bagi saya itu sebagai pelajaran buat kita semua juga supaya tambah rajin tambah sukses dan jangan lupa berdoa jadi saya pun mau istirahat sahabat semua sudah penat saya mata saya pun sudah bengkak ini sebelah entah digigit apa enggak tahu jermala pun sudah tidur sudah mabuk dia sama juga dengan mamaknya tapi Alhamdulillah mamaknya ini walaupun mabuk kemanapun enggak muntah nah jadi buat sahabat semua sampai disini di lebih dikit hari ini sampai jumpa video assalamualaikum 4 menit pula saya ini nanti bicarakan muak pula nanti sahabat semua melihat video saya